Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Oke, mudah-mudahan sehat semua ya dan teman-teman harus tetap bersemangat ya. Apapun situasi dan kondisi market setiap hari Anda lihat. Mau bulis, mau beris, mau hijau, mau merah, harus tetap semangat ya. Jangan semangat kalian itu seperti cat. Kalau hijau senang, kalau merah malah nangis, malah cemrut. Hahaha, milikilah perspektif yang benar dalam berinvestasi. Milikilah mental yang benar dalam berinvestasi, teman-teman. Jangan cuma siap kaya doang, siap beruntung, tapi nggak siap rugi. Harus dua-duanya ya, teman-teman. Harus komplit. Oke, saya mau kasih tutorial sedikit tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan pasif income di satu token yang menurut saya sangat bagus, namanya WorldSafe for People. WSPP ya, teman-teman. Ini kalau kita pergi ke POCOIN, kira-kira seperti ini ya. Modelnya seperti ini, catnya ya. Nah, coba kita lihat dulu di karakternya ya. Anda bisa lihat di sini WorldSafe for People. Di website-nya saya sudah siapkan ya. Nanti coba kita lihat komunitasnya, teman-teman. Supaya Anda belajar melihat selain token-token yang Anda hold ya. Dan ini kalau kita perhatikan, nah, apresiasi internasional juga 93% berbanding 7% yang negatif, teman-teman. Dan sudah bisa ditransaksikan, ya. Kalau Anda lihat ini di Panket Swap dan di App Swap, ya. Oke, harganya masih sangat-sangat murah sekali. 0,0000. Jadi, 0-nya ini 5 di belakang koma. 4,005. Jadi, seandainya ini bisa menjadi 1 rupiah. Uang Anda bisa 100 ribu kali lipat. Jadi, kalau Anda punya uang jajan saja. Saya selalu bilang uang jajan. Jangan pakai uang-uang dapur di sini. Uang sekolah anak, uang mau beli baju istrimu. Jangan coba-coba, teman-teman. Karena sekali kamu masuk, kemudian harganya ambruk. Nah, kamu berantem nanti kalian di rumah, ya. Ini 100 ribu, Anda masukkan sini. Apa sih beratnya 100 ribu? Kan cuma uang jajan doang, kan. Saya sudah selalu bilang, ya. 100 ribu, udah diemin aja setelah kamu beli. Ini syukur-syukur berubah menjadi 100 ribu kali lipat. Coba kalikan di kalkulator Anda. 100 ribu kali 100 ribu. Itu nolnya berapa? Jadi 10, kan. 10 miliar berarti. Nah, luar biasa, kan. Kalau 100 ribu bisa jadi 10 miliar. Tapi kan itu masih jauh. Ya, kan. Panjang sekali story yang akan kita tempuh untuk bisa mencapai 1 rupiah ini. Dan banyak hal bisa terjadi. Fooder bisa berkeliaran di mana-mana. Ada macem-macem. Jadi, Anda kalau berinvestasi, salah satunya Anda harus memiliki mental dan karakter, ya. Tekad yang teguh. Jangan mau goyah oleh fooder-fooder itu. Toksik-toksik itu. Seperti itu, ya. Oke, kita lihat dulu. Apa sih, ya kan, profil daripada token WSPP ini, ya. Wolfshap Who People Token, the first possible decentralized marketing platform next generation cryptocurrency that automatically gives you an imbalance because it holds and helps reduce poverty in the world. Jadi, WSPP ini adalah platform marketing desentralisasi yang memungkinkan generasi berikutnya secara otomatis memberi Anda reward sambil kita membantu orang miskin di dunia. Jadi, visi mereka ini menolong, membantu orang miskin di dunia. Anda bisa melihat nanti, ya. Coba kita lihat. Waktu itu saya sempat lihat sih orangnya yang punya. Namanya si Mas Alfian, ya. Namanya si Mas Alfian yang punya. Waktu itu ada fotonya. Saya sempat lihat di sini. Oke, ya. Kemudian coba kita lihat kekuatan komunitasnya. Begitu. Ini YouTubenya. Ini Twitternya. Anda coba lihat, begitu, ya. Nah, Anda lihat. Telegramnya sudah begini, loh. 55 ribu. Saya sudah masuk. Masuklah ke telegramnya. Saya sudah masuk. Saya ikuti perkembangannya. Malah sekarang sudah ada NFT. Nanti sekarang saya mau ajarin bagaimana staking. Itu tujuannya, ya. Mungkin belum pernah saya ajarin. Nih, ya. Introducing Grammarly. A digital... Nah, ini WSPP. Subscribernya juga sudah lumayan. Begitu, ya. Kemudian Twitternya juga ini lumayan. Tuh, lihat tuh. 98 ribu. Nah, ini ciri-ciri yang berintegritas dikerjakan sungguh-sungguh, teman-teman. Nah, ini. Ini sudah mulai jalan banyak sekali, loh. Airdrop mereka sudah jalan. NFT mereka sudah jalan. Banyak sekali, loh. Mereka ini listing sudah di mana-mana. Nanti Anda bisa melihat di... Grupnya, ya, teman-teman. Nah, ini dia grupnya. Saya sih sudah ikut di dalam, ya. Begitu. Nah, Anda bisa melihat pengumuman-pengumumannya. Seperti itu, ya. Tuh, mereka selalu ada banyak kompetisi-kompetisi, loh, di dalam. Hadiah-hadiah juga banyak menanti. Siapa tahu Anda yang belum untungkan, gitu. Nah, tuh. Nah, banyak banget, loh. Ya. Tapi hari ini saya hanya mau ngomongin tentang staking. Tapi saya harus kasih tahu dulu ini apa, kan, gitu. Supaya kalau ada yang mau beli, ya. Anda jelas, gitu, loh, ya. Gambarannya ini apa, gitu. Ya, jadi intinya mereka ini mau nolong orang susah di seluruh dunia. Seluruh dunia, loh. Bukan hanya Indonesia. Ingat, nih, baik-baik. Padahal, nih, ini dev-nya orang Indonesia. Nah, jadi kamu-kamu itu yang selalu underestimate sama dev Indonesia. Berhenti lah tobat kamu. Gak semua. Tidak semua dev Indonesia itu jelek. Nah, ini salah satunya. Ya. Nah, ini adalah kripto karansi pertama yang memiliki program untuk mengurangi kemiskinan dunia. Bukan kemiskinan Indonesia doang, ya. Ya, dengan basis BSC teknologi untuk mendapatkan dana. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ekosistemnya, ya, teman-teman. Utility bills, marketing, providers, application, payment. Nah, ini Anda bisa nanti klik di sini. Ini YouTube, ya, teman-teman. We built a platform for helping poor people worldwide with the app. Nah, mungkin baru ini. Kalau pada waktu mereka muncul ini pertama kali, ya. Ini udah beberapa bulan, teman-teman. Kalau Anda lihat di sini, ini udah agak lama, sih, ya. Dia launchingnya kapan, ya. Ini sebentar. Saya lihat dulu. Ya, ini. Saya lihat dulu, ya. Ini bulan berapa ini launchingnya? Nah, ini saya seti per day. Nah, ini dia. Saya lihat, ya. Nah, ini dari mulai bulan Mei. Sekitaran bulan Mei. Jadi, udah 7 bulan sebetulnya dia jalan. Udah agak lama juga, ya, teman-teman. Begitu. Nah, kemudian, coba kita lihat lagi problems and solutions. Nah, ini kan latar belakangnya karena banyak orang terdampak jadi miskin gara-gara COVID kemarin. Seperti itu, ya. Jadi, mereka mau bantu. Bagaimana caranya supaya fundraising? Coba Anda pikirkan. Fundraising. Tapi, dikelola dulu. Dilipat gandakan dananya. Sehingga bisa menolong banyak orang susah. Mantap, kan? Nah, pokoknya. Saya mungkin nggak bisa semua ngasih info kepada Anda di sini. Mungkin nanti kepanjangan. Carilah info sebanyak-banyaknya tentang WSPP ini. Itu aja pesan saya. Karena penekanan saya adalah mau mengajari tentang staking. Saya melihat mereka ini proyeknya bagus sekali dan nyata sekali. Di Bandung, mereka gencar loh ini gerakannya. Nah, cari-cari info. Kalian masuk di grupnya. Ingat, ya. Kalau kalian bertanya itu, bertamu masuk di sini. Sopan-sopan. Nanya yang benar. Jangan nyepet-nyepet halus-halus. Smart food. Apa namanya? Soft food-soft food. Nanti di-kill Anda di sini. Sama seperti di grup saya. Yang belum kenal dengan Pahlawan Kripto. Silakan Anda masuk ke sini. Ini saya sudah siapkan. Teman-teman. Ini brand saya. Pahlawan Kripto. Dan ini media sosial kami. Grup telegramnya ada. Yaitu TTTMA garis mirik Pahlawan Undercore Kripto. Twitternya Ed Charles Sian. Instagramnya Pahlawan Kripto. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Ya, konten-konten saya. Ingat, kalau konten Anda menghina, menjelekan, merendahkan, pasti Anda di-kill dan dimasukkan ke tong sampah tanpa kenal ampun. Ya, seperti itu. Jadi, jangan nyampa di grup Pahlawan Kripto. Ha, ha, udah ada 8 sniper di sana. Oke, ya, teman-teman. Seperti itu. Kalau orang mau maju, jangan negatif. Pikiran Anda itu harus konstruktif dan positif. Penuh harapan, harus begitu. Berdoa, supaya berhasil. Jangan skeptis, miring, negatif, toksik di mana-mana. Ngelah-neluh di mana-mana. Waduh, bagaimana kamu maju kalau begitu. Sekarang saya tanya. Bagaimana Anda mengumpulkan dana? Orang, dana sosial. Orang kan suka ngasih. Ayo, bantu, 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 bantu. Ayo, nah, bantu. Ada orang ngasih duit, ngasih duit, dengan tulus, mau membantu orang miskin. Tapi, enggak langsung dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang susah. Kenapa? Pasti habis saja. Begitu. 1 miliar yang masuk, 1 miliar disalurkan habis saja. Tapi bagaimana kalau begini? 1 miliar masuk, dilipat gendakan, jadi 4 miliar disalurkan. Ayo, ngerti maksudnya? Disalurkan, misalnya 2 miliar. 2 miliar putar lagi. Jadi, misalnya, jadi 5 miliar. Salurkan lagi, 2 miliar. 3 miliar, sisanya, putar lagi, jadi 10 miliar. Nah, itu yang harus kita pikirkan, teman-teman. Itulah, ya, kinerja cara-cara berpikir mereka ini. Supaya kalian paham, gitu loh. Ya, nanti baca white papernya di sini. Di situ sudah jelas banget dikasih tahu, ya. Saya harus fokus ke staking. Ini dia roadmap-nya, ya. Saya sudah pernah 1 kali review tentang WSPP ini. Dan waktu itu saya coba jual, mantap kok. Dan lihat, auditnya nggak macam-macam loh. Kalian jangan cerewet kalian masalah audit. Nih, setiga lapis ini auditnya. Certic Solidity Exchange. Yuk, mau audit apa lagi kamu? Ini mantap ini. Jadi, nah, mereka bisa diperdagangkan. Nah, kamu lihat sendiri, dihitung. Hitung dengan jari kamu nih. Ayo. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini 24, 30, 34. 34. Ya, WSPP ini bisa diperdagangkan di 34 exchange. Dan, sebentar lagi, Indodax dan Binance menyusul. Memang dibabat habis sama mereka. 36. Bayangkan nih, kalau sudah masuk. Indodax. Wih, semoga lah ya. Satu rupiah. Oke, ya. Nih, partnership-nya aja bukan kaleng-kaleng ini, teman-teman. Kamu lihat sendiri ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saya terus terang belum pernah menemukan sekomplit ini ya. Registered-nya dan partnership-nya. Nah, ini dia beliau ya. Mas Alvian, ini dia fotonya. Nah, kamu klik aja di sini biar tahu orangnya gimana. Nah, itu dia. Ya. Oke, ya. Nih, lengkap. Bah Mijan juga ada di sini. Banyak yang nanya. Ini Bah Mijan yang paranormal itu ya, Bang. Kamu Twitter aja lah sama dia. Ya, itu masalah pribadi ya. Saya ditahu sendiri ya, teman-teman. Oke. Kamu kalau nanya apa-apa, join di Telegram. Dan nih, sudah dikasih tahu nih alamat emailnya. Dev at Wolfsapforpeople.com. Ingat, sopan-sopan kalau nanya. Nanti kamu dihajar sama mereka. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngajarin staking. Anggaplah kalian sudah beli. Kalau mau beli kan seperti biasa aja lah ya. Seperti biasa. Kayak gini nih. Taruh di sini mata uang kalian. Boleh BWSD. Boleh BNB. Silahkan. Nah, taruh WSPP-nya. Nanti kalian copy paste dari sini smart contract-nya ya. Masih masuk di sini. Begitu. Paste di sini. Baru sampai muncul WSPP. Baru kalian beli. Saya baru belikan ya. Saya baru belikan untuk salah satu klien saya. Ini bu, Tukini namanya ya. Ini saya belikan. Tunggu ya. Saya hitung dulu. Ini 214 miliar token WSPP. Ya, 214 miliar. Ini baru aja tadi saya belikan di sini. 200 miliar. Nah, ini dia. Baru aja. Baru sebelum saya bikin konten ini. Ini dia. Sekitar hampir 60 USD. Hampir 60 USD ya. Kamu hitung aja sendiri itu. 800 ribuan ya. Sekian. Saya mau nunggu. Saya budgetkan 1 juta. Siapa tahu nanti dia masih turun lagi. Gitu kan. Ini kan segini. Siapa tahu. Syukur-syukur. Kalau turun lagi. Nah, saya mungkin akan tambah lagi posisi berapa. Gitu caranya. Jadi, bagi yang newbie jangan langsung hajar sekaligus ya. Bertahap. Gitu. Syukur-syukur dikasih lebih murah. Kalau kalian udah lihat barangnya memang bagus. Kalau nggak bagus ya jangan beli. Ya. Oke. Sekarang saya mau staking ya, teman-teman. Ini dia. Anda masuk ke sini. Ya, teman-teman. Pastikan koneksikan dulu ya. Wallet Anda dengan website-nya ini ya, teman-teman. Jadi, klik ini stake. Ya, staking kan. Stake di sini. Nah, kalau belum konek, dia akan minta dikonekkan. Nah, ini dia. Konek wallet ya, teman-teman. Nah, connected ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Dia. Kalian geser ini, teman-teman. Ini ya. Ini kan masih off. Geser. Begitu. Nah, dia minta terkoneksi dengan wallet Anda. Oke. Seperti itu. Nah. Sudah ya. Oke. Dia minta, teman-teman. Ya, minimal 100 B. Saya nggak tahu B-nya ini apalah. Tapi, nanti akan dikonversi sama dia. Ngitung sendiri. Lihat nih. Nah, 100 B itu berapa sih? Nah, ini coba kita hitung ya. Nih, terus kemudian ini juta, 9 miliar. 9 miliar. Jadi, berarti Anda harus memiliki minimal 9 miliar token WSPP, teman-teman. Gitu loh ya. Nah. Dan, jangan di-stakingkan semua. Harus ada juga yang disisakan di wallet Anda ini. Misalnya ini, ya. Klien saya ini. Punya 214 miliar. Harus disisakan. Jadi, nanti saya akan stakingkan mungkin 200 miliar. Kira-kira begitu ya. Nah, coba saya buat ya. Kalau ini kan 9 miliar. Kalau 0-nya 1 begini kan 90 miliar. Iya, bukan? Berarti sekitar ya 2.000 lah ya. 2.000 ini kan 180 miliar ya. Ya. Nah, coba kalau saya bikin 2.100. Oh, belum ya. 2.200. Nah, 2.250 misalnya. Nah, segitu dia. Ya, 2.202 miliar ya. Nah, ini kan 214. Jadi, nanti tersisa 12 miliar. Masih boleh lah ya. Karena kenapa demikian? Suatu saat ketika Anda menjual WSPP, ya itu harus ada standby WSPP-nya. Karena akan dia potong dari WSPP saldo Anda. Kalau dia 0 banget, nggak cukup. Nanti Anda disuruh beli sama dia. Begitu ya, teman-teman. Disuruh beli WSPP. Begitu ya. 2.200 lah. Biar aman. Eh, 2.200. Berapa ini? Nah, 2.225. Nah, segitu deh. Ya. Oke. Jadi, kalau sudah dikonekkan. Ya, nanti lihat akan terisi di sini. Sudah connected ya. Nah, coba kita stake. Ya, teman-teman. Kemudian kita stakekan. Begitu. Bapak ya. Ini connected. Sudah. Kemudian. Oh, dia nggak mau kayaknya ini. Kalau seperti itu. Coba 2.200 ya. Nggak mau juga. 2.000 mungkin. Seperti ini ya. Confirm. Close. Ini geser. Confirm. Oh, ini mungkin lagi error ya, teman-teman. Lagi error mungkin ini. Nanti. Tapi ini bisa. Biasanya saya bisa ya. Seperti itu. Nanti saya akan ulangi. Tapi caranya kira-kira begitu. Begitu ya, teman-teman. Caranya kira-kira begitu. Nanti Anda atur aja di sini. Minimal 9 miliar tadi. Ini lagi error. Ini mungkin. Nah, ini di stake. Karena banyak banget yang staking loh, teman-teman. Ini di stake. Nanti dia akan suruh tunggu. Kalau sudah berhasil, dia akan muncul di sini. Nah, WSPP token berapa yang Anda staking. Nanti ini saya stakingkan lagi. Ya. Kemudian, nanti dia akan langsung muncul reward-nya di sini, teman-teman. Dan itu bertambah. Setiap hari bertambah. Setiap hari bertambah di sini. Ya. Bertambah, bertambah. Nanti saya tunjukkan contohnya. Bertambah, bertambah, bertambah. Kemudian, kalau sudah bertambah, kamu investasikan lagi. Ini kan dividen maksudnya. Ya. Kayak deposito. Ini dividen. Nah, dividennya ini investasikan lagi. Dengan cara mengklik yang namanya ini. Roll invest. Ya. Itu. Kalau diinvestasikan kembali, roll invest. Dia bilang, paling tidak 3 kali sehari kamu invest lagi saja. Kalau saya sih, tidak ya. Sekali 2 hari saja lah. Supaya agak banyak jumlahnya. Oke. Begitu ya, teman-teman. Yang pasti hasilnya cukup memuaskan. Ini saya kasih contoh. Nah. Ini dia. Ya. Saya. Coba Anda lihat, teman-teman. Sambil menunggu-nunggu, kita dapat 66% per tahun. Ya. Average per year lah. Ya. 66% per tahun kan. 5,5% per bulan, teman-teman. Bertambah aset Anda. Kan mantap. Tapi sambil menunggu. Itu namanya dividen. Sambil menunggu supaya kita dapat capital gain. Capital gain itu kenaikan dari token kita. Kalau di saham, kenaikan dari harga saham. Nah, ini sudah berapa hari yang lalu. Mungkin 3-4 hari yang lalu ya. Saya ada 2 wallet beli ini. 1,5 triliun. Ini kan. Triliun ini kan. 1,5 triliun. WSPP di salah satu wallet saya. Ini sudah dapat rewardnya 11 miliar. 11,1 miliar ya. Kalau tidak salah ini baru 3 hari. Ya. Nah, waktu itu saya sudah sempat coba roll over ini satu kali. Nah, ini coba Anda lihat nih. Nah, ini kan 45 miliar. Iya bukan? Nah, saya gunakan cara seperti tadi teman-teman. Saya roll. Ini dimasukkan ke sini. Tambah lagi. Nah, nanti juga ini mungkin minggu depan ya. Setelah 50 miliar. Nanti saya roll over lagi. Begitu. Supaya tambah gede. Begitu. Kan kalau kita deposito. Kalau makin besar modal kita. Kan bunganya juga makin gede. Bukan? Begitu. Ini satu teman-teman. 1,5 triliun. Ya. Kemudian. Ini juga satu lagi ada nih. Di sini saya bikin. Biar kalian lihat. Bahwa saya juga beli. Bukan hanya klien loh. Kalau kalian mau ikut. Ya monggo. Hahaha. Ya. Nah, di sini. Saya juga bikin di sini satu. Teman-teman. Teman-teman. Ini. Oke. Nah. Nah, tuh. Ya. 900 miliar. Jadi saya punya 2,4 triliun lah. Untuk 2,5 triliun. Saya stakingkan semua. Ya, teman-teman. Luayan lah hasilnya. Begitu. Coba kita tes dulu ini. Apakah udah bisa? Oh, belum bisa dia ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi buktinya saya berhasil kan ya. Tuh. Saya kan ada tunjukin kepada anda. Nih. Hasilnya begitu. Hasilnya cukup memuaskan. Jadi, intinya. Ya. Saya mau kasih tau intinya. Intinya, teman-teman. Saya melihat. Bahwa. Developernya konsisten. Dan sangat berintegritas. Dan berkomitmen. Malah saya denger. Ikutin twitternya ya. Ikutin twitternya. Saya denger malah. Si Mbak Mijan pinginnya tahun depan kill. One or two zero. Ha hai. One or two zero. Nah, ini bayangkan nih. Geser nih satu atau dua. Nol. Lumayan kan? Berarti aset anda bertambah 10 sampai 100 kali pada disana. Wah. Mantap. Nah, ingat. Harus sabar. Sabar dong. Kamu ini invest. Binginnya 1 juta dalam 3 hari berubah jadi 10 miliar. Di mana kamu invest modal begitu? Ada-ada saja nih. Nanti kalau nggak memuaskan sesuai isi hati kamu dan pikiran kamu. Berubah. Dari holder menjadi fooder. Dan tukang ngelah melu ke sana kemari. Ya. Melepas toxic di mana-mana. Di semua grup. Jadi kayak anak-anak anda jadinya. Jangan begitu. Bikin malu ya. Oke, teman-teman. Intinya. Nah, kalau saya melihat. WSPP ini bagus sekali proyeknya. Mereka memutar donasi. Menjadi profitability. Dan menolong orang-orang susah. Bukan cuma Indonesia loh. Seluruh dunia. Marketnya. Market size-nya gede sekali. Ya. Mantap sekali. Dan. Saya melihat memang harganya sulit turun ke bawah sih. Karena orang banyak kenal dengan si Mas Alpian ini. Sama si Mbah Mijan gitu loh. Sulit sekali. Saya udah berapa lama nunggu. Semoga dikasih di sini. Gitu. Gak mau dia. Gitu. Gak mau. Yaudah lah. Gitu loh ya. Secara spokastik juga tadi. Saya lihat udah lumayan lah. Udah bisa ya. Beli aja. Begitu. Tapi kan saya nyicil juga. Siapa tahu nanti turun lagi ya. Saya tambah lagi. Oke, teman-teman. Silahkan anda do your own research. Ingat. Gunakan uang dingin. Bukan uang panas. Nanti kalian berantem sama istrimu. Ingat orang sabar cuannya besar. Dan see you at the top.